Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin sharing salah satu aktivitas saya kali ini mungkin aktivitas saya adalah ingin membuat CNC satu lagi yang kira-kira desainnya seperti ini ya ini mungkin ukurannya gak umum ini lebarnya 60 cm tapi panjangnya 1,5 meter nah jadi tipenya rider atau yang atas ini bisa bergerak maju-mundur ini relnya nah kenapa ukurannya seperti ini kok tanggung ya ini 60 cm tapi panjangnya kok 1,5 meter ya karena kebutuhanan saya ingin mengolah kayu-kayu nah ini nih kayu-kayu seperti ini nih ini adalah kayu palet yang rata-rata lebarnya 10 cm ini ada pun yang ini 25 cm tapi rata-rata rata-rata yang ini ini lebarnya 10 cm tapi panjangnya 1,2 meter kayu palet jadi karena saya nanti objeknya adalah kayu-kayu tipe seperti ini yang kecil dan panjang nah makanya model CNC nya seperti ini oke kita lihat desainnya ya desain CNC ini saya buat menggunakan freecat ya dan ini filenya saya share barangkali teman-teman ada yang berminat bisa request di kolom komentar nanti saya kirim via email nah nanti bagi teman-teman yang ingin ngexplore lebih jauh bisa yang sudah mendapatkan file nya nanti mungkin caranya seperti ini nah disini ada 4 bagian ya sudah dikelompokkan ini ada base frame ini kalau kita buka nah ini ada bagian-bagiannya ini nanti kalau kita tunjuk bagian kanannya akan hijau nah ini seperti ini ini bisa dilihat-lihat nanti diputar-putar nah ini base frame kalau kita blok semua nah ini yang hijau ini ini adalah bagian base frame nah kemudian misalnya yang x axis kalau kita blok nah itu yang hijau sama yang nanti yang z axis juga kalau kita blok seperti ini nah ini yang bagian hijau nah barangkali nanti ada yang ini ada bagian-bagian yang hidden ya ini kan ada yang gak kelihatan nah nanti untuk menghilangkannya atau hide ini misalnya kita pilih ini ya yang bad bad ini adalah yang hijau ini bad kemudian kita pencet spacebar nanti dia hidden sehingga nanti bagian-bagian yang tertutup bisa kelihatan nah ini kalau kita putar-putarkan itu nah kalau bagian bad ini kita pencet spacebar lagi nah nanti muncul lagi nah seperti itu nah ini tandanya kalau hidden dia warnanya abu-abu nah kalau terlihat warnanya biru caranya hanya mencet spacebar nah seperti itu nah kemudian ini tampilannya kalau misalnya pengen melihat semua sampai yang gak kelihatan itu bisa pakai rusuknya saja ya apa atau ini apa wireframe ini drawstyle ada wireframe nah itu jadi terlihat semuanya terlihat nah itu bagian-bagian yang tersembunyi bisa kelihatan kita balikin lagi drawstyle as is ya biar kelihatan semua nah untuk ukurannya sebenarnya ada fasilitas drawing disini nah cuma ini ceritanya mungkin agak panjang ya jadi mungkin untuk misalnya ingin mengukur jarak atau ukurannya pengen tahu berapa ini pakai penggaris ini aja ya ini ada ruler contoh misalnya pakai ini saya mengukur dari titik sini sampai titik sini nah itu jaraknya 54 ya ini muncul disini atau kita kalau kita jauhkan nah ini kalau ingin tahu dimensinya kita hapis lagi atau misalnya ini kan modelnya perspektif ya jadi yang dekat terlihat panjang yang jauh terlihat pendek seperti ini nah kan ini yang belakang itu sama dengan ini sebenarnya cuma sebenarnya kan karena efek perspektif jadi yang ini terlihat panjang yang ini terlihat pendek nah bisa menggunakan tipe ortogonal ya ortografik jadi pencet yang kotak kecil ini ortografik nah bentuknya seperti ini ini sebenarnya bentuk ini kalau mendesain sebenarnya pakai ortografik ini ya karena walaupun gak enak dilihat tapi ini yang dekat dan jauh itu ukurannya sama misalnya yang ini dengan yang ini itu kan ukurnya sama jadi walaupun dekat dan jauh itu sama-sama terlihat panjangnya sama itu tipenya ortografik ya tegak lurus nah seperti ini nah ini dan ini ini kan ukurannya sama jadi walaupun dekat atau jauh itu ukurannya sama tapi kalau pakai perspektif nah kan seperti itu jadi yang jauh terlihat pendek yang dekat terlihat panjang nah kalau mendesain itu biasanya pakai ortografik tapi kalau untuk display untuk dipoto di screen capture itu biasanya pakai perspektif oke gitu aja teman-teman nanti yang mungkin yang megang file ini yang sudah dapat file ini bisa mengexplore seperti itu nanti selanjutnya mungkin kalau ada apa-apa bisa kontak ke saya nah selanjutnya mungkin langsung kita ke workshop ya untuk eksekusi pembuatannya oke mari kita ke workshop selamat menikmati 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 oke ini adalah kontrolernya ini power supply 24V 10A langsung masuk ke yang CNC shield 24V kemudian yang 24 masuk ke step down keluar 12V 12V yang satu yang bawah ini dimasukin sini pakai kabel jadi ini 24 ini 12V ini adalah bluetooth modul untuk komunikasinya karena gak mungkin kalau pakai USB nanti bisa lepas-lepas karena gerakannya cukup jangkauannya cukup panjang oke kita pasang di kita pasang di sini jadi nanti yang keluar cukup kabel listrik selamat menikmati selesaik selamat menikmati 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 selamat menikmati